Sementara itu calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo disambut ribuan pendukung, relawan dan simpatisan di Palembang, Sumatera Selatan. Ganjar diterima sebagai keluarga besar Kesultanan Palembang Darussalam dan disematkan tanjak serta pakaian kebangsawanan Kesultanan Palembang Darussalam. Kedatangan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo ke Palembang, Sumatera Selatan disambut antusias pendukungnya. Dalam acara silaturahmi dan safari budaya di Bumi Sriwijaya, Ganjar disematkan tanjak Melayu lengkap dengan pakaian kebangsawanan Kesultanan Palembang Darussalam. Penyematan sebagai simbol diterimanya Ganjar Pranowo menjadi bagian dari keluarga besar Kesultanan Palembang Darussalam. Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok yang peduli terhadap kebudayaan dan menjaga kearifan lokal. Salah hari ini dalam dunia, karena kita diajari adab, maka banyak sekali muncul para relawan, muncul kelompok-kelompok dari, ya, makanya kita dukung, kita duia, ya, sabar. Satu, tetap jaga adab. Tetap jaga adab. Jangan membuli. Anak-anak muda yang sangat kreatif itu, arahkan dia. Dalam kesempatan ini, Ganjar tidak melewatkan kesempatan memainkan alat musik kesenian Syarofal Anam di hadapan simpatisan dan juga pendukung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza, INews, melaporkan.